Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada kabar terbaru terkait pencairan uang bantuan PKH tahap yang keempat dan BPNT bulan Oktober nah perlu diketahui sekarang kita sudah menginjak di akhir bulan Oktober tahun 2022 kemudian ada informasi penting terbaru yang wajib diketahui para KPM PKH dan BPNT semua untuk akhir bulan Oktober ini karena ada kabar bahagia bagi para penerima manfaat KPM PKH dan BPNT ada informasi penting masih terkait pencairan uang bantuan PKH tahap yang keempat dan BPNT di bulan Oktober tahun 2022 ini ada informasi agenda penting di tanggal 26, 27, 28, dan 31 Oktober tahun 2022 ini nah jadi penting untuk diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT semua bahwasanya di data DTKS di aplikasi 6NG ini untuk keterangan BPNT bulan Oktober ini masih belum ada jadi belum diperbaharui datanya nah jadi jika ada KPM PKH atau BPNT yang kemarin cair bantuan sembakonya jadi ada kemungkinan KPM tersebut yang cair BPNT-nya di bulan Oktober 2022 ini jadi itu kemungkinan untuk bantuan BPNT untuk alokasi bulan Agustus yang disalurkan dalam bentuk non-tunai yang disalurkan melalui kartu KKS karena untuk BPNT yang bulan September itu dana BPNT-nya disalurkan bersamaan dengan BLT BBM nah kemarin dimana pada bulan September KPM PKH dan BPNT ini menerimanya 500.000 rupiah untuk alokasi BLT BBM 300.000 dan BPNT bulan September 200.000 rupiah jadi totalnya itu 500.000 rupiah nah kemudian ada informasi terbaru pada hari ini dan kabar bahagia dan juga terkait tanggal 26 hingga tanggal 28 Oktober tahun 2022 untuk wilayah berikut ini dan ini saya mendapatkan nama-nama jadi disini muncul namanya untuk masing-masing kecamatan bahkan desa atau kelurahan di wilayah kami yaitu untuk daerah Bekasi jadi disini adanya penyaluran kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera merah putih nah ini bagi KPM PKH yang belum mendapatkan kartu KKS-nya dan buku tabungannya nah kenapa KPM tersebut belum memiliki buku tabungan atau rekeningnya nah ini alasannya banyak nah mungkin dahulu kala itu sudah ada jadwal penyalurannya tetapi KPM tersebut belum bisa mengambil karena KPM PKH tersebut sedang berada di luar kota ataupun di luar daerah ataupun mungkin saja ada halangan tertentu nah karena di bulan Oktober ini masih ada agenda penting yaitu rekonsiliasi untuk mengecek data-data KPM PKH yang belum melakukan transaksi ataupun belum mencairkan bantuannya untuk saldo yang sudah masuk di kartu KKS-nya mulai tahap 1 dan tahap yang kedua hingga tahap yang ketiga kemarin di tahun 2022 ini nah ini jadi memang ada KPM yang belum sempat melakukan transaksi bantuan PKH-nya nah ini ternyata ada beberapa kendala kenapa KPM PKH tersebut tidak bisa melakukan transaksi namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya nah hal tersebut karena KPM tersebut itu belum dapat kartu KKS-nya yang sesuai di SP2D yang direkeninya jadi hal tersebut karena ada data yang berbeda untuk kartu KKS-nya nah ini diberi kesempatan bagi para KPM PKH BPNT yang belum mengambil kartu KKS-nya untuk mengambil kembali kartu KKS-nya mulai tanggal 26, 27, dan 28 atau mulai hari Rabu hingga hari Jumat ini nah ini khusus untuk wilayah Bekasi jadi KPM PKH atau BPNT ini bisa mengambil kartu KKS-nya di jam kerja yaitu mulai jam 8 hingga jam 3 sore nah jadi bagi kalian yang kartu KKS-nya itu belum sempat diambil ini silahkan mengambil kartu KKS-nya karena ini penting sekali bagi para KPM nah kemudian ada informasi penting selanjutnya di tanggal 31 Oktober tahun 2022 dan ini terkait bonus hadiah tunai bagi penonton setia channel Guru Curcol nah ini siap-siap akan ada 3 pemenang hadiah tunai dari kami di akhir bulan Oktober ini bagi penonton setia channel Guru Curcol ini masing-masing akan mendapatkan uang tunai 100 ribu rupiah yang akan kami transfer ke nomor rekening KPM PKH dan BPNT yang beruntung tersebut jadi simak terus video-video yang kami tayangkan dan jangan di skip dan berikan jempol like-nya dan juga tinggalkan komentarnya dari daerah mana supaya kami bisa tahu kalian yang menonton itu daerah mana nah karena siapa tahu anda termasuk yang mendapatkan rejeki di akhir bulan ini amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati